Naga beracun jilid 2 Kalau begitu, mari kita main-main sebentar, karena aku harus melihat dulu kemampuanmu, apakah pantas menjadi pembantuku atau tidak, kata pangeran Qian Buong sambil bangkit dari tempat duduknya. Akan tetapi Hang San cepat berkata, pangeran, sungguh tidak baik kalau aku yang akan menjadi pembantu utamamu ini bertanding denganmu, walaupun hanya untuk menguji kepandayan. Aku akan merasa tidak enak kalau sampai kesalahan tangan melukaimu. Sebaiknya, biarkan 4 orang calon pembantu yang lain ini meju bersama mengeroyoku, sehingga selain pangeran dapat menilai kepandayanku, juga mereka itu dapat menerima bahwa aku lebih hunggul dari mereka dan kelak aku yang menjadi pembantu utama dan mereka itu harus tunduk dan taat kepadaku. Pangeran Qian Buong tersenyum dan makin kagum. Apakah ucapan itu hanya merupakan bual kosong belaka? Atau benarkah pemuda itu mampu menandingi pengeroyokan 4 orang calon pembantunya yang cukup lihai itu? Dia sendiri pun harus berhati-hati kalau dikeroyok 4 orang itu. Inilah kesempatan baik untuk benar-benar mengujikan Hang San baik. Nah, kalian berempat sudah mendengar sendiri. Wakililah aku untuk bersama maju menandingi dan menguji kepandayan Can Hang San perintahnya kepada 4 orang itu. Gan Lui, Gulana, dan Tio Kilok segera bangkit. Ini merupakan perintah pertama, maka mereka segera bangkit dengan penuh semangat, bukan saja untuk mentaati perintah pangeran Qian Buong, akan tetapi juga untuk menundukkan pemuda yang mereka anggap terlalu sombong itu. Akan tetapi, Liko Antek tidak bangkit berdiri. Liko Antek, kenapa engkau tidak bangkit? Majulah dan ikutlah mengeroyok untuk menguji kepandayan Qian Hang San, kata Seng Pangeran. Maaf, Pangeran. Saya bukanlah seorang pengecut. Kalau diperintahkan menguji pemuda ini, biarlah saya lakukan sendiri saja. Kalah atau menang merupakan hal yang biasa dalam pertandingan silat. Akan tetapi untuk mengeroyok, saya merasa malu dan enggan. Maaf pangeran Cian Buong maklum akan sikap seorang pendekar sejati seperti murid Xiao Lim Pai ini. Kalau begitu biarlah nanti saja kalau perlu engkau menguji sendiri. Kini yang tiga orang. Kuperintahkan untuk mengeroyok dan menguji kepandayan Qian Hang San tiga orang itu tidak memiliki pendapat yang sama dengan Liko Antek. Mereka tadi sudah membuktikan sendiri betapa saktinya pangeran itu dan mereka sudah merasa tunduk benar. Di dalam hati mereka telah menjadi pembantu yang setia, karena mereka melihat harapan baik sekali bagi keuntungan mereka sendiri kalau mereka mengabdi kepada pangeran itu. Maka, begitu menerima peritah ini, mereka bertiga berlomcatan dan berhadapan dengan Qian Hang San di samping ketaatan mereka terhadap pangeran Cian Buong. Mereka juga ingin menghajar pemuda yang amat sombong itu, yang berani memandang rendah kepada mereka dengan menantang agar mereka mengeroyoknya. Orang muda, kata Tio Kilok yang pendek gendut. Kami bertiga sebagai orang-orang yang lebih tua darimu, sebetulnya juga merasa tidak enak kalau harus mengeroyokmu. Akan tetapi kami mentaati perintah pangeran yang kami hormati. Sekarang, apakah engkau masih tetap menantang kami bertiga untuk maju bersama? Hati-hati, orang muda, jangan sampai tulang-tulangmu yang masih muda akan menjadi patah-patah menghadapi serangan kami. Lebih baik engkau menghadapi kami satu demi satu, orang muda, kata pula Gan Rui. Aku pun setuju satu lawan satu sambung gulana. Bagaimanapun juga, tiga orang ini sudah menganggap diri sendiri terlalu pandai sehingga kalau mereka harus mengeroyok seorang lawan muda, mereka merasa malu dan hal ini akan menurunkan derajat mereka sebagai ahli-ahli silat tingkat atas. Sudahlah, tidak perlu banyak cakap lagi. Aku menantang kalian semua maju berbareng untuk mempersingkat waktu, juga untuk memudahkan pangeran dalam menilai kepandaianku. Kalau aku kalah, anggap saja aku tidak pantas membantu pangeran sungguh ucapan ini amat sombong terdengarnya oleh tiga orang jagoan itu. Akan tetapi sesungguhnya Ken Hang San bukan seorang pemuda yang sebodoh itu. Dia bukan sekedar menyombongkan diri, melainkan ingin menimbulkan kesan dalam hati Seng Pangeran dan kalau dia sudah berani bicara seperti itu adalah karena dia sudah yakin akan mampu mengalahkan tiga orang pengeroyok itu, atau bahkan empat orang bersama Liko Antek. Dia sudah dapat mengukur sampai di mana tingkat kepandaian mereka itu ketika tadi mereka satu demi satu diuji oleh pangeran Cian Buwong. Tiga orang itu merasa penasaran mendengar tantangan Hang San dan mereka pun serentak mengambil sikap menyerang, memasang kuda-kuda, mengurung Hang San dengan kedudukan tiga sudut. Mulailah kata Hang San, masih berdiri biasa saja tanpa memasang kuda-kuda, akan tetapi pada saat itu, seluruh otot dan syaraf di tubuhnya menggetar dan dalam keadaan siap-siaga. Heilit Tio Kiai Lok menyerang lebih dulu dengan pukulan tangan kirinya dengan lengan yang pendek. Kalau Hang San menangkis, tangan yang memukul itu tentu akan berubah menjadi mencengkram. Pada saat yang hanya sedetik selisihnya, Gan Lui juga sudah menyerang dari samping kiri, menampar dengan telapak tangan ke arah kepala pemuda itu. Hem tiba-tiba saja tubuh Hang San bergerak, kedua kakinya bergeser dan dua serangan itu dapat hindarkannya dengan amat mudahnya, dengan meliuk dan miringkan tubuh. Ha'ah Gulana menyambut dengan tendangan kakinya yang panjang. Wu-u-u pendangan itu pun dapat dilakan oleh Hang San sehingga melayang dengan cepat mengeluarkan angin keras. Tio Kiai Lok dan Gan Lui sudah menerjang lagi, demikian pula Gulana. Tiga orang yang merasa penasaran karena serangan pertama mereka dapat dilakan dengan mudah oleh Hang San, kini menyerang lebih dasyat dari tiga jurusan. Dan kini pangeran Cian Buong kagum. Tubuh pemuda itu demikian lincahnya sehingga bagaikan seekor burung walet saja, berkelebatan di antara sambaran pukulan dan tendangan. Sampai belasan jurus tiga orang itu menghujamkan serangan mereka, namun selalu dapat dilakan oleh Hang San Hiya Eh Gan Lui yang merasa semakin penasaran, menuruk dari samping kiri dan kedua. Tangan yang membentuk cakar harimau itu sudah menerkam ke arah leher dan dada. Pergilah Hang San membentak dan kini lengan kirinya diputar menangkis, pergelangan tangannya berputar dan tangan dengan jari-jari terbuka mendorong ke arah Gan Lui. Orang tinggi kurus ini berseru kaget karena lengannya terasa sakit bukan main ketika ditangkis Hang San dan sebelum dia dapat mencegahnya, tubuhnya terdorong keras dan dia pun terjengkang. Saat itu, sebatang kaki yang panjang dan besar menyambar ke arah perut Hang San itulah tendangan kaki Gulana. Hang San hanya miringkan tubuh sedikit sehingga kaki itu menyerempet bajunya. Secepat kilat dia menangkap tumik dan mendorongnya ke atas dan Gulana terlempar sampai beberapa meter. Tio Kilok hendak mempergunakan kesempatan selagi Hang San diserang Gulana tadi untuk menerkam dari samping dan dia sudah berhasil merangkul leher Hang San, menggunakan ilmu bulatnya, kedua tangan memasuki bawah ketiak dan mencengkeram di belakang tengkuk Hang San agaknya dia hendak membuat pemuda itu tidak berdaya dengan kuncian bulat mengol itu. Akan tetapi, tiba-tiba dia berteriak kesakitan ketika kaki Hang San menendang ke belakang mengenai kedua lututnya sehingga otomatis kakinya kehilangan tenaga dan kembali dia berteriak karena tangan Hang San sudah menangkap ibu jari kedua tangan yang mencengkeram tengkuk pemuda itu sehingga tentu saja cengkeramannya mengendur karena kekuatan setiap tangan terletak pada ibu jarinya. Dalam keadaan kaki kehilangan tenaga dan cengkeraman mengendur itu, begitu Hang San membuat gerakan membungkuk dan melempar dengan pundak, tubuh pendek gendut itu pun terlempar melalui atas punggung Hang San dan jatuh terbanting ke depan pemuda itu. Ketika tiga orang pengeroyok itu bangkit dengan muka menyeringai kesakitan. Pangeran Cian Buong bertepuk tangan memuji. Bagus, bagus. Engkau memang telah membuktikan kemampuanmu, Hang San. Kami girang sekali mendapat bantuanmu dan mulai saat ini, engkau kami angkat menjadi pembantu utama. Akan tetapi jangan mengira bahwa dengan ilmumu itu, engkau akan dapat mengalahkan aku, Hahaha Kian Hang San adalah seorang cerdik. Dari keel pangeran itu tadi mengalahkan empat orang calon pembantu itu, dia pun tahu bahwa pangeran itu lihai dan memiliki sin keng yang kuat sekali, sehingga dia sendiri tidak berani yakin akan mampu mengalahkannya. Pula setelah dia diangkat menjadi pembantu utama, tentu saja dia harus bersikap tunduk. Aku tahu bahwa engkau adalah seorang yang berilmu tinggi, pangeran. Kalau tidak begitu, bagaimana mungkin ku suka untuk membantumu? Akan tetap ku harap engkau suka berhati-hati terhadap murid siau limpai ini, Hang San menunjuk kepada Liko Antek. Pendekar ini. Menentang pandang maca Hang San dengan penuh keberanian. Walaupun dia tahu bahwa dia tidak akan menang kalau bertanding dengan pemuda yang liai luar biasa itu, akan tetapi bukan watak pendekar siau limpai ini untuk memperlihatkan perasaan takut. Hem, aku adalah seorang laki-laki sejati yang sekali berjanji akan menepatinya sampai mati. Ku rasa pangeran harus berhati-hati terhadapmu, Kian Hang San, keparat. Majulah kalau engkau berani melawan aku dan kalau engkau sudah bosan hidup Hang San menantang dengan muka merah. Hem, biarpun engkau lihai sekali jangan dikira aku akan takut menghadapi maut di tanganmu Liko Antek bangkit berdiri dan membusungkan dadanya. Pangeran Cian Buong cepat melangkah maju menengahi. Ah, apa yang kalian lakukan ini? Kalian akan ku bebaskan untuk membantuku, bukan untuk berkelahi dan saling bermusuhan sendiri. Apa gunanya aku membebaskan kalian, kalau hanya untuk melihat kalian saling bunuh maafkan saya, Pangeran, kata Liko Antek yang segera melihat betapa tidak baiknya sikapnya tadi terhadap Seng Pangeran. Maaf, kata pula Hang San yang tentu saja tidak ingin kalau Pangeran itu menjadi tidak suka kepadanya. Ketahuilah, aku sekeluarga dan para pengikut sedang hendak menyelamatkan diri keluar dari Po. Yang dan kalian ku minta membantu untuk melindungi. Kemudian kelah kalian membantuku menegakkan kembali kerajaan baru sebagai pengganti kerajaan sui yang telah jatuh. Dan selama kalian membantuku, kalian tidak boleh mementingkan perasaan dan urusan pribadi, harus mentaati semua perintahku. Sekarang tiba saatnya kalian berjanji. Kalau kalian mau taat, aku akan membebaskan kalian, kalau tidak mau, aku pun akan meninggalkan kalian di sini. Lima orang itu serempak menyatakan janji mereka untuk menaati Pangeran Cian Buwong. Mereka maklum bahwa, jika mereka tidak dibebaskan oleh Pangeran itu, tidak mungkin mereka melarikan diri atas usaha sendiri, karena mereka akan menghadapi ribuan orang prajurit penjaga, dan kalau mereka ditinggalkan di situ, mereka hanya akan menghadapi ancaman mati konyol. Tidak ada pilihan kecuali membantu Pangeran ini. Liko Antek sendiri menaruh harapan besar pada diri Pangeran itu. Pemerintahan Kaisar Kerajaan Sui yang lalu telah mendatangkan banyak kesengsaraan terhadap rakyat, bahkan Siaw Lim Si juga diserbu dan dibakar karena Siaw Lim Si membela rakyat jelata. Dia mengharapkan kalau Pangeran Cian Buwong berhasil merebut tahta kerajaan, dia akan menjadi seorang kaisar yang baik budi dan memakmurkan kehidupan rakyat jelata. Demikianlah, lima orang hukuman yang lihai itu dibebaskan dengan mudah oleh Pangeran Cian Buwong. Ong dan mereka menjadi pengawal-pengawal keluarga Pangeran itu yang melarikan diri dari poyang. Kong Chu datang teriakan-teriakan gembira terdengar dari para anggota Hek Hau Pang di gardu penjagaan pintu gerbang dusun Mokim Chung. Biarpun sudah belasan tahun meninggalkan Hek Hau Pang, namun para anggota Hek Hau Wik Pang masih ingat kepada Siang Li dan begitu Siang Li muncul di depan pintu gerbang dusun, mereka menyambut dengan gembira sekali. Pemuda cucu ketua lama Hek Hau Pang itu yang merupakan keturunan langsung dari keluarga Choa, meninggalkan Hek Hau Pang karena urusan pribadi, karena kakeknya melarang dia menikah dengan putri Bantok Moli. Terhadap Hek Hau Pang Siang Li tidak mempunyai kesalahan apapun, maka para anggota Hek Hau Pang masih memandangnya sebagai keluarga pimpinan mereka. Segera para murid Hek Hau Pang merubung Siang Li yang datang bersama istrinya, Sim Lan Chi dan putra mereka, Choa Tian Ki. Akan tetapi mendengar bahwa kakeknya, Choa Song, yang sudah tua sekali masih hidup, Siang Li tidak mau berlama-lama bicara dengan para Su Heng dan Su Tengnya, melainkan langsung saja mengajak anak istrinya berkunjung ke rumah induk perkumpulan itu, yang menjadi tempat tinggal ketua Hek Hau Wik Pang. Karena pada waktu itu keadaan sedang pegang, para murid Hek Hau Pang yang melakukan penjagaan ketat sehubungan dengan pesan dari komandan pasukan yang datang berkunjung, maka berita tentang kedatangan Choa Kong Chu segera tersiar dengan cepat. Mendengar bahwa Choa Siang Li pulang, ketua Hek Hau Pang, Kam Sen Hin dan istrinya, Po Ali UHWA segera keluar menyambut. Ketika Choa Siang Li dengan istri dan anaknya tiba di ruangan depan rumah keluarga Choa itu, dia disambut oleh Kam Sen Hin dan istrinya, juga anak mereka, Kam Chin. Beberapa orang murid Hek Hau Pang yang tadi mengikuti tamu itu sudah membisikkan kepada Siang Li bahwa ketua Hek Hau Pang sekarang adalah murid Hek Hau Pang yang bernama Kam Sen Hin dan yang menikah dengan Po Ali UHWA, cucu luar Choa Song atau adik misalnya. Tentu saja dia mengenal keduanya dan dia merasa bergembira. Dia mengenal Kam Sen Hin sebagai Sutehnya, adik seperguruannya, yang gagah perkasa. Choa Su Heng, kakak seperguruan Choa Kam Sen Hin dan istrinya menyambut dengan gembira sambil memberhormat. Kam Suteh, engkau menjadi Pang Chu dari Hau Pang sekarang? Dan engkau menjadi suami dari adikku Liu Hawea ini? Ah, aku gerang sekali, Suteh. Perkenalkan, ini istriku, dan ini anakku Choa Tian Ki. Kam Sen Hin memberi hormat kepada Lan Chi dan menyebut Toa So, kakak ipar. Liu Hawea juga menyambut Lan Chi dengan sikap ramah dan manis, lalu ia memperkenalkan putranya, Kam Chin. Ketika Kam Chin diperkenalkan dengan Tian Ki, dengan sikap ramah dan lincah Chin Chin, demikian panggilan akrabnya lalu memegang tangan Tian Ki. Mereka sebaya, sama-sama lima tahun usianya. Tian Ki, mari kita bermain di taman belakang. Kami mempunyai kolam ikan di sana dan kemarin seorang paman memberi sepasang ikan emas yang lucu bermata besar. Mari Kam Chin, panggil Siang Li melihat betapa keponakannya itu sudah menarik Tian Ki ajak bermain main. Chin Chin berhenti dan memandang kepada Siang Li dengan sikap tidak malu-malu. Supek, wa guru, semua orang memanggilku Chin Chin, harap Supek, Pek, Ebo dan juga Tian Ki menyebut aku Chin Chin saja, Siang Li dan istrinya tertawa. Kam Chin atau Chin Chin itu seorang anak yang mungil, tampan, tabah dan kelihatan cerdik sekali. Baiklah, Chin Chin, ku minta engkau jangan mengajak Tian Ki pergi bermain main dulu. Dia harus lebih dulu ku perkenalkan kepada kakek buyutnya, ah, jangan khawatir, Supek. Sekarang juga akan kuajak Tian Ki menghadap kakek buyut setelah berkata demikian, Chin Chin sudah menarik tangan Tian Ki, berlari keluar dari ruangan itu. Melihat ini Siang Li dan Lan Citi tertawa, demikian pula ayah dan ibu Chin Chin. Chin Chin memang bandel dan manja sekali, kata Liu Hwa. Baiknya dia tidak nakal, sambung suaminya. Kulihat anak kalian itu cerdik dan lincah. Mari kita menghadap Kong Kong G, kakek, lebih dulu, kata Siang Li dan mereka berempat lalu pergi ke kamar kakek Choa Song yang berada di bagian belakang. Ketika mereka memasuki kamar yang besar itu, ternyata dua orang anak itu sudah berada di situ, duduk di atas lantai dekat kedua kaki kakek Choa Song yang nampak gembira bukan main. Choa Siang Li dan Sim Lan Citi segera menjatuhkan diri berlutut menghadap kakek itu, diiringkan oleh Kamsen Hin dan Po Ali UHWA. Kong Kong, kata Siang Li dengan suara penuh keharuan. Dia tadi sudah mendengar sepintas dari Kamsen Hin bahwa kakeknya seringkali menanyakan dirinya, dan nampaknya kakeknya sudah melupakan pertentangan yang telah lampau. Melihat betapa kakeknya menarik Tian Qi dengan wajah gembira itu sudah membuktikan kebenaran keterangan Kamsen Hin itu. Kong Kong, Lan Citi juga memanggil dengan sikap hormat. Sejak tadi kakek Choa Song yang usianya sudah mendekati 80 tahun itu telah menyambut kemunculan cucunya itu dengan wajah cerah dan macu berseri. Siang Li, engkau baru datang? Dan itu istrimu yang dulu? Aku sudah berkenalan dengan putera kalian, Tian Qi. Aku girang sekali kalian sehat-sehat saja dan masih ingat untuk pulang ke sini, mendengar suara kakeknya yang agaknya menyesali sikapnya yang dahulu itu. Siang Li segera mengalihkan percakapan. Kong Kong, saya merasa girang sekali melihat Kong Kong masih sehat. Semoga Tuhan selalu memberkai Kong Kong dengan panjang usia dan sehat selalu. Sudah lama sekali aku merindukanmu, Siang Li. Dan sekarang engkau datang bersama istrimu dan puteramu yang tampan gagah ini. Ah, betapa gembira hatiku. Seng Hin, suruh puatkan masakan dan minuman, kita adakan pesta keluarga untuk menyambut Siang Li kakek itu kelihatan gembira bukan main. Tak lama kemudian, Kang Seng Hin dan istrinya meninggalkan Siang Li dan Lan Qi bertiga saja dengan kakek mereka, sedangkan Tian Qi sudah diajak pergi ke taman oleh Chin Chin. Kakek Choa Song menghujani Siang Li dengan pertanyaan dan suami istri itu menceritakan semua pengalaman mereka semenjak berpisah dari kakek itu. Ketika mendengar pengakuan Siang Li dan Lan Qi bahwa mereka tidak mengajarkan ilmu silat sama sekali kepada Tian Qi, kakek Choa Song mengerutkan alisnya tanda tidak setuju. Eh, kenapa begitu? Aku tahu bahwa ilmu silatmu sudah maju pesat, tentu sekarang tingkat kepandayanmu tidak ada yang dapat menandinginya di Hak Hoa Pang ini. Juga istrimu memiliki kepandayan yang tinggi. Kenapa kalian tidak mengajarkan ilmu silat kepada putra kalian Kong Kong? Kami berdua sudah mengalami cukup banyak kesengsaraan yang disebabkan oleh kehidupan sebagai ahli silat. Betapa di dunia ini penuh degan permusuhan dendam-dendam yang menjadi bunga kehidupan di dunia perselatan. Tidak, Kong Kong, kami tidak ingin melihat putra kami terlibat dalam dunia yang penuh kekerasan itu. Kami tidak sanggup membayangkan dia kelap menjadi orang yang hidupnya selalu terancam bahaya, hidupnya dikelilingi oleh permusuhan, kekerasan, darah dan maut kakek itu mengangguk-angguk. Sebagai seorang yang sudah puluhan tahun berkecimpung di dunia Kang Ngong, tentu saja dia dapat merasakan kebenaran yang terkandung dalam ucapan cucunya itu. Akan tetapi, cucuku yang baik. Justru karena dunia ini penuh kekerasan, penuh orang-orang jahat yang menggunakan kekerasan teradar orang lain untuk memaksakan kehendak mereka, maka kita perlu membekali diri dengan ilmu silat untuk memela diri sendiri dan untuk membela orang-orang lemah tertindas, Untuk menentang kejahatan, kakek itu berhenti sebentar, lalu melanjutkan, apakah kalian ingin melihat putra kalian kelap menjadi seorang yang lemah dan menjadi korban penindasan orang-orang jahat? Tidak, Kong Kong. Justru karena tidak bisa silat maka dia akan hidup aman dan tenteram. Kami sudah mengalaminya sendiri. Semenjak kami berdua hidup sebagai petani di dusun kecil, kami tidak pernah mengalami kekerasan lagi. Orang-orang yang hidup di dusun dan tidak mengenal ilmu silat, tidak pernah berkelahi, tidak pernah bermusuhan. Kami ingin anak kami kelak hidup berbahagia, tenteram dan aman, kakek itu menghela nafas panjang, dia adalah anak kalian, tentu saja kalian yang paling berhak untuk menentukan. Akan tetapi, Xiang Li, ingatlah, Tian Qi satu-satunya penerus keluarga Choa. Bagaimana kelak jadinya dengan Hek Hau Wipang kalau tidak ada seorang si Choa yang melanjutkan? Bahkan engkau sendiri sepantasnya sekarang menggantikan Sutemu untuk menjadi ketua Hek Hau Wipang. Itu sudah menjadi hakmu, dan dalam hal ilmu silat, engkau lebih hunggul darinya, airh, terima kasih, Kong Kong. Akan tetapi, kami sudah mengambil keputusan untuk tidak lagi memasuki dunia persilatan. Kami hendak melupakan kehidupan yang lampau, memulai dengan kehidupan baru yang bebas dari kekerasan dan ilmu silat, diam-diam kakek Choa Song merasa kecewa, akan tetapi dia tidak menyatakan hal ini. Sementara itu, selagi orang tuanya bercakap-cakap dengan kakek buyutnya, Tian Qi ajak cincin bermain-main di dalam taman yang cukup luas itu. Di tengah taman itu terdapat sebuah kolam. Ikan dan cincin dengan bangga memperlihatkan ikan-ikannya yang beraneka warna di kolam itu. Setelah bosan melihat ikan, cincin lalu mengajak Tian Qi duduk di atas bangku yang dilindungi payon seperti payong bentuknya. Mereka segera jadi akrab sekali karena cincin adalah seorang anak yang lincah jenaka dan pandai bicara, pandai bergaul, beda dengan Tian Qi, yang biarpun juga cerdik sekali, namun Tian Qi lebih pendiam dibandingkan cincin yang kalau bicara seperti air terjun yang tak kunjung putus. Tian Qi, mari kita latihan, tiba-tiba cincin berkata. Tian Qi memandang kawan barunya itu dengan heran. Latihan? Latihan apa cincin tertawa? Airh, pakai tanya segala. Latihan apa lagi kalau bukan latihan silat? Kita adalah anak ahli silat, tentu saja aku mengajak latihan silat. Tentu engkau jauh lebih pandai daripada aku, karena aku dengar bahwa supek Choa Xiangli dan supek bom memiliki ilmu silat yang tinggi. Tian Qi tersenyum dan menggeleng kepalanya. Aku tidak pernah belajar silat, cincin, cincin memandang dengan sepasang matanya yang jernih itu terbelalak lebar. Airh, tidak mungkin serunya heran. Tian Qi tertawa. Apanya yang tidak mungkin? Ayah dan ibu tidak pernah mengajarkan ilmu silat kepadaku, dan aku pun tidak suka mempelajarinya. Maka, sedikitpun aku tidak bisa bermain silat cincin, tapi, tapi, mengapa cincin tertegun heran, memandang kepada Tian Qi dengan sikap masih belum dapat percaya? Tian Qi tersenyum. Cincin, andai kata aku bisa silat, tentu kita sekarang sudah saling serang yang kau katakan latihan tadi. Dalam latihan silat TNTU ada yang kena kukul dan hal ini bisa mendatangkan perasaan tidak senang dan dendam. Akan tetapi sebaliknya, karena aku tidak bisa silat, tentu engkau tidak bisa memaksa aku untuk berlatih. Kita tidak saling serang, tidak saling pukul, tidak saling tendang dan kita tidak mungkin merasa marah dan dendam, dan tetap bergaul dengan akrab. Nah, itulah sebabnya mengapa aku tidak diajar ilmu silat oleh ayah ibuku, cincin mengangguk-angguk, akan tetapi tetap saja masih merasa penasaran sekali. Dia akan menanyakan hal yang dianggapnya aneh ini kepada ayah ibunya. Ketika mereka semua menghadapi meja dan makan minum bersama, suasananya sungguh mengembirakan. Sudah lama kakek Choa Song tidak memperlihatkan diri dan kini dia nampak gembira sekali, bukan hanya kakek Choa Song, Kam Sen Hin dan anak istrinya yang menyambut kedatangan Siang Li dan anak istrinya pun hadir dalam pesta keluarga itu. Juga para murid tingkat tinggi sedanyak enam orang ikut pulau hadir. Dalam kesempatan ini Siang Li memberi keterangan terhadap segala macam pertanyaan yang ditujukan kepadanya. Kemudian dia ya pun bertanya akan perubahan suasana di dusun itu kepada Kam Sen Hin. Kam Sute, ketika aku memasuki dusun Tabun Chung, aku melihat betapa para anak buah pahkowpang melakukan penjagaan dengan ketat. Apakah yang telah terjadi? Seolah-olah ada bahaya mengancam dusun kita ini, mendengar pertanyaan ini, Kam Sen Hin memandang kepada kakeknya dan kakek Choa Song yang menjawab. Benar, memang ada bahaya mengancam kita, Siang Li. Bukan hanya mengancam kita, akan tetapi mengancam seluruh penduduk dusun ini dan dusun-dusun di sekitarnya. Ketahuilah bahwa beberapa hari yang lalu, kami kedatangan pasukan kerajaan Teng yang minta bantuan kami untuk ikut mencari seorang buronan pemerintah yang amat berbahaya. Buronan itu adalah seorang pangeran, masih keluarga dengan kaisar kerajaan Sui yang sudah jatuh, akan tetapi, kongkong. Bukankah selama ini Hek Hong Pang tidak mencampuri urusan pemerintah memang benar, akan tetapi sekali ini kita tidak boleh tinggal diam saja, engkau tahu betapa buruknya pemerintah kerajaan Sui dan kita mendengar pula tentang kegagahan Panglima Li Si Bin yang telah menjatuhkan kaisar yang lalim itu. Kini, seluruh harapan rakyat digantungkan kepada kebijaksanaan dinasti Teng karena itu, kalau ada sisa keluarga kerajaan Sui yang membuat kekacauan, sudah sepatutnya kalau kita membantu pemerintah baru yang hendak membasminya. Kalau buronan itu hanya seorang pangeran saja, kenapa Hek Hong Pang harus mengerahkan semua tenaga untuk melakukan penjagaan ketataih, engkau tidak tahu siapa buronan itu, Siang Li. Bukan saja dia mempunyai anak buah dan pengikut, juga dia adalah seorang yang amat liai, dulu merupakan seorang di antara jagoan istana kerajaan Sui yang sakti. Hmm, begitukah? Siapa dia? Kongkong dia adalah pangeran Cian Buwong. Dia sendiri seorang yang memiliki kepandayan tinggi dan kita belum tahu berapa banyak pengikutnya dan orang macam apa adanya mereka. Kebetulan sekali engkau dan istrimu datang, Siang Li, maka ku harap kalian akan dapat membantu sutemu untuk menangkap buronan yang berbahaya itu, Siang Li dan istrinya saling pandang, merasa aneh. Bertahun-tahun mereka hidup rukun dan damai di dusun mereka, dan kini, dalam perjalanan menengok kakek mereka, begitu tiba di situ mereka dihadapkan dengan kekerasan lagi. Diam-diam mereka merasa khawatir, bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk Tian Qi yang terpaksa akan dihadapkan dengan kekerasan. Tentu saja kami akan membantu semampu kami, Kongkong. Hanya sudah bertahun-tahun, kami tidak pernah berkelahi, berlatih, kata Siang Li. Tidak pernah. Mereka mengharapkan bahwa selama mereka berada di situ, yang mereka rencanakan beberapa hari lamanya, tidak akan terjadi sesuatu, dan mereka mengambil keputusan untuk tidak tinggal terlalu lama di dusun itu. Mari ke sini, Tian Qi. Disi banyak kataknya dan besar-besar kata Chin Chin sambil menggerak-gerakan obor di tangannya. Tian Qi menghampiri, dengan obor di tangan kiri dan sebatang kayu pemukul di tangan kanan. Malam itu Chin Chin mengajaknya untuk menangkap katak hijau. Dalam bulan itu memang banyak katak hijau yang gemuk-gemuk dan Chin Chin suka sekali makan daging katak hijau yang lezat. Setelah mendapat perkenan ayah ibu mereka, dua orang anak ini pergi menangkap katak hijau di tepi sungai. Chin Chin sudah hafal tempat di mana terdapat katak gemuk dalam jumlah besar, yaitu di tepi sungai yang merupakan rawa. Sebuah kantung kain yang mereka bawa sudah hampir penuh katak hijau. Ketika Chin Chin ingin mengajak Tian Qi pulang, tiba-tiba dia mendengar saudara misalnya itu berteriak kesakitan. Dia cepat meloncat ke dekat Tian Qi. Ada apa? Tian Qi tanyanya sambil mengangkat obornya tinggi-tinggi agar dapat melihat lebih jelas. Ah, kakiku, agaknya digigit sesuatu. Kata Tian Qi yang tadi melepaskan obornya. Dia mengambil obornya yang masih menyala, lalu mereka berdua melihat ke arah kaki Tian Qi. Ih ha 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 ha. Ular teriak Chin Chin yang melihatnya lebih dulu. Tian Qi juga melihat seekor ular melilit betisnya dan menggigit betis bagian bawah. Dia menggerakkan tangan hendak menangkap ular itu. Jangan sentuh Chin Chin berseru. Itu ular belang hitam, beracun sekali dengan mendekatkan obor. Chin Chin hendak menggunakan kayu pemukul katak untuk melepaskan ular itu dari kaki Tian Qi. Akan tetapi, dia merasa heran karena ular itu agaknya sudah menempel di kaki Tian Qi dan sama sekali tidak bergerak-gerak biarpun sudah ia congkel-congkel dengan kayu. Oh, ular ini sudah mati teriaknya heran. Tapi jangan pegang, Tian Qi. Lebih baik mari lekas pulang, lapor kepada orang tua kita. Engkau dapat berlari-dapat dan keduanya berlari-larian pulang, meninggalkan kantong terisi katak yang sejak tadi mereka kumpulkan. Dan ular itu pun masih menempel di kaki kiri Tian Qi. Tentu saja keluarga itu terkejut ketika dua orang anak itu datang berlari-larian, apalagi ketika Chin Chin berteriak ular, ular setelah memasuki perkampungan mereka. Dapat dibayangkan betapa kaget hati mereka ketika melihat ular yang membelit betis kiri Tian Qi. Jangan sentuh. Itu ular belang hitam yang amat berbahaya teriak kakek Cho Asong ketika melihat ular sebesar ibu jari kaki dan yang panjangnya hanya satu setengah kaki itu. Wajah kakek ini pucat ketika melihat betapa kepala ular itu masih menempel di betis cucu buyutnya, masih menggigit. Dia tahu bahwa gigitan ular itu boleh dibilang tidak ada obatnya. Dia cepat mengambil kain, menggunakan kain untuk melindungi tangan dan menangkap ular itu pada lehernya lalu dia menarik. Ular itu terlepas dan kakek itu terbelalak. Ular ini sudah mati Lan Qi sudah merangkul putranya dan Xiang Li juga memegang pergelangan tangan putranya. Dia juga pucat dan khawatir sekali karena sebagai penduduk dusun itu dia pun tahu bahwa gigitan ular belang hitam ini berarti maut. Kakek Choa Song, Kamseng Hin dan Po Ali UHWA juga merasa gelisah sekali. Mereka cepat mengambilkan air panas dan obat anti racun. Akan tetapi tiba-tiba Lan Qi berseru. Harap mundur dan biarkan aku memeriksa anakku. Minta lampu yang terang, air panas dan pisau tajam Xiang Li maklum bahwa istrinya adalah putri Bantok Moli, karenanya istrinya tentu ahli tentang racun. Kakek Choa Song ingat akan hal itu, demikian pula Kamseng Hin dan istrinya yang sudah mendengar tentang Toa Song mereka. Cepat mereka mundur dan mempersiapkan semua yang diminta Lan Qi. Dengan tenang namun sigap Lan Qi mengangkat tubuh anaknya dan merebahkannya di atas meja. Lampu-lampu di dekatnya sehingga semua orang dapat melihat ular itu dengan jelas. Lan Qi cepat membalurkan obat bubuk kuning pada tangannya, lalu dengan berani ia memegang ular yang tadi sudah ditarik lepas dari kaki putranya. Ia harus memeriksa dulu racun macam apa yang ada pada ular itu agar dapat menentukan obat penawarnya. Akan tetapi ia terbelalak ketika memandang ular mati di tangannya itu. Tubuh ular itu seperti terbakar hangus. Ia memandang kepada cin-cin. Apakah hengkau tadi membakar ular itu, cin-cin? Membakar dengan obor mutanyanya sambil menoleh kepada cin-cin. Tidak, supek bos yang li juga mendekat untuk memeriksa. Ular itu benar sudah mati, mati terbakar. Karena sukar memeriksa racun dari ular yang sudah gosong itu, Lan Qi lalu memeriksa luka di betis Tian Qi. Dan kembali ia terbelalak. Tidak nampak keracunan pada luka itu. Hanya luka kecil yang mengeluarkan sedikit darah. Bekas gigitan itu tidak ada tanda keracunan, seperti tertusuk duri saja. Ia memandang kepada Tian Qi yang juga memandangnya. Xiang Li kembali memeriksa tekanan nadi anaknya. Enormal. Tian Qi. Lan Qi memanggil anaknya. Kenapa, ibu? Tidak apa-apa, bukan Lan Qi menggeleng kepalanya. Bagaimana rasanya? Apakah panas? Atau ada perasaan nyeri? Yang luar biasa, apakah kepalamu pening dan jantungmu berdenyut keras? Tian Qi tersenyum, menggelengkan kepala dan bangkit duduk. Sama sekali tidak, ibu. Aku tadi hanya terkejut dan rasa gigitan itu hanya perih sedikit. Akan tetapi sekarang sudah sembuh lagi. Ular apakah itu? Ibu tentu saja semua orang menjadi terheran-heran. Akan tetapi juga gembira bukan main. Kakek Choa Song seperti tidak percaya dan dia bahkan kini memeriksa sendiri. Akhirnya dia tersenyum lebar penuh kelegaan hati. Cucu buyutnya itu memang sama sekali tidak keracunan, betapapun tidak mungkinnya hal itu. Apakah ular itu sudah kehilangan racunnya ketika menggigit anakmu tanyanya kepada Lan Qi? Nyonya muda itu mengambil ular itu, lalu sebatang tusuk sanggul perak dicabutnya dari sanggulnya. Di bawah pandang mati semua orang, nyonya muda itu menggosok-gosok ujung tusuk sanggul perak itu ke mulut ular, di antara taring-taringnya. Dan semua orang mengeluarkan seruan ngeri karena segera tusuk sanggul yang tadinya putih bersih itu tiba-tiba menjadi kehijauan lalu menghitam. Lan Qi juga terbelalak menoleh kepada puterannya yang hanya ikut memandang tidak mengerti. Racun di mulut ular ini cukup kuat untuk membunuh sepuluh orang dewasa kata Lan Qi. Aku akan memeriksa apa yang membuat binatang ini mati terbakar. Lan Qi menggunakan pisau menyayat tubuh ular itu, memeriksa di bawah sinar lampu yang terang. Dan ia pun memandang kepada suaminya dengan matlah, terbuka lebar, penuh keheranan dan kekagetan. Ada apa siang li? bertanya khawatur. Ular ini, terserang racun yang amat hebat. Tentu saja ucapan ini membuat semua orang terkejut dan terheran-heran dan bertanya-tanya. Lan Qi diam saja, hanya mengering sejenak kepada suaminya lalu kepada putranya. Bangkai ular ini harus dikubur yang dalam. Kalau ada anjing makan dagingnya, anjing itu akan mati. Kam Senghin lalu menyuruh seorang anggota Hek Hong Pang untuk melakukan penguburan itu di kebun belakang. Peristiwa ini membuat semua orang bertanya-tanya. Akan tetapi mereka semua memaklumi ketika Lan Qi mengajak putranya itu memasuki kamar. Xiang Li yang masih berkhawatir mengikuti dari belakang. Kini Chin Chin yang dirubung semua orang dan anak ini menceritakan terjadinya peristiwa yang mengejutkan dan menggelisahkan tadi. Setelah semua orang memasuki kamar masing-masing, Kam Senghin memberi nasihat kepada Chin Chin, Anakku, engkau lihat tadi sikap Tian Qi. Biar punya wanya terancam maut, dia begitu tenang, begitu tabah. Engkau harus mencontoh sikapnya itu. Menjadi seorang gagah haruslah tenang dan tabah, biar menghadapi maut. Sekalipun. Jangan cengeng. Seperti seorang perempuan lemah. Benar kata ayahmu, Chin Chin. Engkau harus menjadi orang yang gagah perkasa dan sikap Tian Qi tadi memang mengagumkan sekali. Sungguh heran kalau anak seperti itu tidak diajar ilmu silat, kata Po Ali UHWA. Sementara itu, setelah Tian Qi tidur pulas, Lan Qi memberi isyarat kepada suaminya. Mereka turun dari pembaringan dan bercakap-cakap dengan suara berbisik di sudut kamar, menjauhi pembaringan itu. Tadi mereka berdua melakukan pemeriksaan lagi dengan teliti kepada tubuh putera mereka, sampai mereka merasa yakin benar bahwa Tian Qi tidak keracunan. Aku khawatir sekali, kata Sim Lan Qi dengan suara berbisik. Hem, kenapa? Bukankah dia sama sekali tidak keracunan? Kita sepantasnya bersyukur, kenapa engkau malah khawatir? Tanya si Yang Li, juga berbisik. Lan Qi mengerutkan alisnya. Tadinya aku sendiri merasa heran melihat gigitan ular yang amat berbisa itu tidak membuat dia keracunan. Akan tetapi setelah aku memeriksa keadaan ular itu, mengertilah aku dan aku pun merasa khawatir bukan main. Apa yang kekhawatirkan Si Yang Li yang melihat wajah istrinya berubah pucat, merangkulnya dengan penuh sayang? Jangan membikin aku bingung, katakan. Apa yang mengkhawatirkan hatimu? Dan begitu dirangkul suaminya, Lan Qi menangis di dada suaminya. Tentu saja Si Yang Li menjadi semakin kaget dan heran. Didekapnya istrinya dan diusapnya air matanya. Air, engkau membuat aku menjadi semakin bingung. Kenapakah Sayang Lan Qi mengeraskan hatinya dan membiarkan suaminya mengusap air matanya? Kemudian ia berhasil menenangkan hatinya dan beberapa kali ia menghala napas panjang. Dahulu, sebelum aku ikut denganmu, ibuku pernah bercerita bahwa ibu senang mempelajari kera membuat seorang anak menjadi tok tong, anak beracun. Aku tidak begitu memperhatikannya dan sudah melupakan hal itu lagi ketika ibu menjadi nikau. Akan tetapi melihat keadaan Tian Qi, aku tahu bahwa anak kita telah menjadi tok tong ahahas Yang Li terbelalak memandang kepada istrinya, lalu ke arah Tian Qi yang tidur pulas di pembaringan. Tok tong. Apa artinya itu artinya, anak kita yang kita ingin didik menjadi orang yang tidak mengenal ilmu silat itu kini telah memiliki tubuh yang membuat dia menjadi orang yang amat berbahaya. Engkau lihat saja tadi buktinya. Seekor ular berbisa yang amat berbahaya, setelah menggigit dia, tidak membuat Tian Qi keracunan, bahkan ular itu sendiri yang keracunan dan mati seperti terbakar. Apalagi kalau ada manusia yang menyerangnya aduh. Bah, bagaimana ini Xiang Li menjadi pucat dan dia memandang ke arah puterannya. Dia harus disembuhkan. Racun itu harus dibuang dari tubuhnya dengan sedih lanci menggeleng kepalanya. Tidak mungkin. Aku teringat sekarang semua keterangan ibu. Anak yang akan dijadikan tok tong itu bukan saja diberi minum racun, juga tubuh digodok dengan air beracun, kemudian ditusuki jarum beracun dan dimasuki hawa beracun yang hanya dapat dilakukan oleh ibu. Otomatis badan anak itu menjadi beracun, seperti binatang beracun lainnya dan tidak ada yang dapat menghilangkan racun itu dari tubuhnya, celaka. Ya Tuhan, kenapa ia melakukan itu kepada anak kita Xiang Li mengepal tinju dan mukanya berubah merah karena marah. Ibumu jahat sekali. Sudah menjadi Niko masih mencelakai anak kita kini lanci yang merangkul suaminya. Tenanglah, Koko. Dalam keadaan seperti ini kita harus tetap tenang agar dapat mencari jalan keluar yang tepat untuk anak kita, sejenak mereka berangkulan dan akhirnya Xiang Li dapat menenangkan hatinya. Ceritakan semua, apa akibatnya setelah anak kita menjadi tok tong, kata Xiang Li dan suaranya mengandung kepahitan yang hebat. Anak satu-satunya, yang disayangnya dan yang diharapkan akan menjadi seorang anak yang jauh dari kekerasan dan ilmu silat, kini bahkan telah menjadi anak beracun yang berbahaya. Tian Qi telah menjadi tok tong dan tidak ada obat yang dapat memulihkannya. Dia akan tumbuh dewasa secara normal. Akan tetapi tubuhnya telah mengandung racun. Kalau dia tidak diberitahu, tanpa disengaja dia bisa mengeluarkan hawa beracun, ludah beracun, bahkan pukulan tangannya dapat mengandung racun. Kita hanya dapat melatihnya agar dia dapat mengendalikan diri, mengendalikan hawa beracun di tubuhnya itu, apa tidak ada akibat lain? Benarkah tidak ada care untuk menghilangkan racun itu akibat yang amat menakutkan, kalau dia tahu akan kemampuan hebat dalam dirinya untuk merobohkan orang lain, kalau dia berambisi untuk menjadi jagoan, tentu dia akan mencelakai banyak orang. Dan ada satu care untuk menghilangkan racun itu, akan tetapi, tidak ada tapi. Apa care itu? Akanku tempuh lautan api sekalipun untuk mencarikan obatnya, racun itu akan dapat berkurang sedikit demi sedikit kalau dia berhubungan badan dengan wanita. Akan tetapi, setiap orang wanita yang berhubungan dengan dia akan mati keracunan. Entah berapa banyak wanita yang akan mati sebelum dia bersih dari racun itu, ya Tuhan. Siang Li seketika menjadi lemas. Kalau obatnya macam itu, sampai mati pun. Dia tidak akan mengizinkan puteranya membunuh banyak wanita. Tidak ada lain jalan, suamiku. Kita harus memberitahu anak kita sekarang juga, agar jangan sampai terlambat. Bayangkan saja kalau dia tidak tahu dan besok pagi bermain-main dengan cincin, kesalahan tangan memukulnya, dapat saja tanpa disengaja hawa beracun itu bekerja dan cincin tewas di tangannya Siang Li nampak terkejut sekali. Selaka, engkau benar. Dia harus diberitahu agar menyadari keadaan dirinya dan tidak sembarangan membunuh orang. Akan tetapi baru saja mereka mendekati tempat tidur, di luar kamar mereka terdengar suara gaduh, disusul ketukan pintu kamar mereka dari luar. Suheng. Choa Suheng dan Toa So, harap buka pintu, cepat. Ada hal yang penting sekali terdengar suara senghin, ketua Hek Ho Wipang. Tentu saja Siang Li dan Lanci terkejut, mereka menduga bahwa ini tentu ada hubungannya dengan keadaan anak mereka yang mengejutkan itu. Siang Li cepat membuka daun pintu dan ternyata senghin sudah berdiri di situ bersama poali UHWA yang memondong tubuh cincin. Mereka kelihatan panik. Ada apakah? Suheng tanya Siang Li. Choa Suheng, mereka telah menyerbu dusun kita kata kam senghin. Mereka siapa tanya Siang Li. Mungkin anak buah orang buruan itu. Mereka lihai sekali dan beberapa orang anak buah kita telah roboh. Karena Suheng dan Toa So tidak mau berkelahi, maka kami hendak menitipkan cincin di sini. Mohon Suheng suka menjaga dan melindungi anak kami ini, poali UHWA menurunkan cincin dan mereka berdua lalu berlomcatan keluar dari dalam kamar itu. Ayah, ibu, aku ikut cincin berseru dan lari mengejar. Akan tetapi Siang Li telah menangkap lengannya, lalu mengangkat dan memondong anak itu tidak boleh, cincin. Ayah ibumu akan bertempur, berbahaya sekali kalau kau ikut dengan mereka. Aku tidak takut, supek. Aku akan membantu ayah dan ibu menyerang musuh cincin merontar. Tidak boleh, cincin. Ayah ibumu telah menitipkan engkau kepada kami, kami harus menjaga dan melindungimu. Mereka akan marah kalau engkau menyusul ke sana. Di sinilah bersama kami dan Tian Qi, ayah, apakah yang terjadi? Apa ribut-ribut itu Tian Qi yang terbangun oleh suara gaduh di luar itu sudah turun dari pembaringan dan menghampiri ayah ibunya. Eh, cincin di sini cincin, berjanjilah bahwa engkau akan berada di sini bersama Tian Qi dan tidak akan mencari ayah ibumu, kata Siang Li sambil menurunkan. Cincin yang sudah tidak merontal lagi setelah anak itu melihat Tian Qi. Baik, supek. Aku akan berada di sini bersama Tian Qi, dari situ terdengar suara orang bertempur di luar. Siang Li dan istrinya saling pandang. Kita harus menengok keadaan kongkong, dan melihat apa yang terjadi, kata Siang Li kepada istrinya. Lan Qi mengangguk dan Siang Li kini menghadapi dua orang anak yang sudah saling berpegang tangan dengan wajah tegang itu. Tian Qi dan cincin, kalian dengar baik-baik. Dusun ini diserbu orang-orang jahat, kami orang-orang tua harus melawan mereka, akan tetapi kalian berdua tidak boleh keluar. Kalian harus bersembunyi di sini sampai kami kembali dan jangan sekali-kali keluar. Mengerti baik, ayah, baik, supek, suami istri itu hendak melangkah keluar, akan tetapi diambang-diambang pintu. Lan Qi kembali memasuki kamar itu dan memegang tangan Tian Qi lalu menariknya dan berkata, Tian Qi, engkau ke sini sebentar, ibu mau bicara penting. Tian Qi menurut saja diajak ibunya ke sudut kamar dan ibunya berbisik-bisik di telinganya. Tian Qi, di tubuhmu terdapat hawa beracun. Ingat ular tadi mati ketika menggigit kakimu. Kelak engkau harus mencari obat penawarnya, dan jangan sekali-kali engkau menikah sebelum sembuh. Setiap wanita akan mati kalau berdekatan denganmu. Ingat baik-baik ini, kata Lan Qi dengan suara berbisik dan sebelum Tian Qi yang menjadi bengong itu sempat bertanya, Ia sudah meninggalkannya dan bersama suaminya ia lalu keluar dari dalam kamar itu setelah menutupkan daun pintunya. Chin Chin menghampiri Tian Qi yang masih tertegun bingung. Tian Qi, apa yang dipesankan ibumu tadi? Tanya Chin Chin sambil memegang tangan Tian Qi. Tian Qi menggeleng kepala. Tidak apa-apa Chin Chin. Ibu hanya pesan agar kita tidak keluar dari sini karena di luar amat berbahaya, dan bahwa aku harus melindungimu. Tian Qi, engkau tidak pandai silat, bagaimana akan dapat melindungiku? Akan tetapi jangan khawatir, aku dapat melindungi diriku sendiri, bahkan aku yang akan melindungimu. Kalau ada orang jahat berani masuk ke sini akan kuhajar Chin Chin mengepal kedua tinjunya. Akan tetapi Tian Qi tidak tersenyum melihat kelucuhan Chin Chin itu. Dia sedang bingung. Ucapan ibunya masih ternih yang di telinganya dan dia tidak mengerti artinya. Dia keracunan. Ular itu tadi mati sendiri begitu menggigit kakinya. Akan tetapi, apa artinya setiap wanita akan mati kalau berdekatan dengannya? Ibunya juga seorang wanita dan selama ini dekat dengannya, akan tetapi ibunya tidak mati. Dia sungguh tidak mengerti. Akan tetapi dia berjanji kepada diri sendiri untuk mencari obat kalau benar di tubuhnya terdapat hawa beracun. Sebetulnya, apakah yang terjadi di dusun itu? Benar seperti dugaan Hekho Pangcu yang mendengar laporan para anggotanya, malam itu rombongan pangeran Tian Buong tiba di dusun itu. Mula-mula, pada malam hari yang gelap itu, menjelang tengah malam, lima orang menghampiri gardu penjagaan di pintu gerbang dusun Tabuncung. Mereka itu bukan lain adalah lima orang pembantu utama pangeran Tian Buong, lima orang bekas narapidana yang dia bebaskan, yaitu Gan Lui, Liko Antek, Tio Kilok, Gulana dan Can Hang San. Mereka diutus pangeran Tian Buong untuk melakukan penyelidikan sebagai pembuka jalan di dusun itu. Dari mata matanya, pangeran itu sudah mendengar bahwa daerah itu dilindungi oleh Hekho Pang dan bahwa perkumpulan orang gagah ini sudah didatangi pasukan kerajaan Teng dan dimintai bantuan untuk menghadang dan menangkapnya. Maka dia bersikap hati-hati dan lebih dulu mengirim orang-orang kepercayaan sebelum mengajak rombongannya masuk ke dusun itu. Tentu saja para anggota Hekho Pang yang melakukan penjagaan di pintu gerbang itu menjadi terkejut dan curiga ketika melihat munculnya lima orang asing secara tiba-tiba di tengah malam itu. Hei, berhenti. Siapa kalian dan hendak kemana kepala jaga berseru dan bersama dua belas orang anggota Hekho Pang lainnya dia meloncat menghadang lima orang itu sambil mengamati dengan penuh es lidik. Seorang penjaga menyalakan sebuah lampu lain yang lebih besar sehingga tempat itu tidak segelap tadi. Biarpun dia yang paling muda, namun Khan Hang San secara resmi telah diangkat sebagai pembantu utama oleh pangeran Qian Buong dan empat orang yang lain diwajibkan untuk membantunya. Karena ini merupakan perintah pangeran itu, maka Li Kuantek mentaati perintah itu dan dia menganggap orang muda itu sebagai atasannya. Tiga orang jagoan yang lain tentu saja tunduk kepada Hang San karena mereka bertiga sudah pernah dikalahkan oleh pemuda perkasa ini. Kini Hang San melangkah maju dan dengan sikap angkuh dia menghadapi kepala jaga yang berkepala botak itu. Apakah kalian ini anak buah perkumpulan yang dinamakan Hek Hau Pang tanya Hang San, suaranya dingin mengandung ejekan yang memandang rendah. Sudah lazim bagi orang-orang muda. Dayan keadaan melakukan penjagaan keamanan itu, timbul sikap gagah-gagahan karena bangga dan merasa kuat. Demikian pula dengan orang-orang Hek Hau Pang itu. Mereka mengangkat dada dan tangan mereka siap merabah gagang senjata yang tergantung diinggang seperti pedang dengolok atau tombak yang berada di rak senjata di gardu itu. Benar sekali. Kami adalah murid-murid Hek Hau Pang yang melakukan penjagaan untuk keamanan dusun kami jawab si botak. Siapakah kalian? Hmm, bagus kalau kalian ini orang-orang Hek Hau Pang. Nah, sekarang cepat beritahukan kepada ketua kalian bahwa kami ingin bertemu karena urusan yang amat penting, kata Hang San, sikapnya masih dingin. Para murid Hek Hau Pang itu saling pandang dan si botak bersikap hati-hati. Siapa tahu, lima orang ini adalah sahabat-sahabat ketua mereka yang datang berkunjung sebagai tamu. Orang-orang Kang O memang banyak yang aneh. Berkunjung di tengah malam seperti itu bukan suatu pantangan bagi mereka. Jadi Cui, Anda sekalian ingin bertemu dengan Pang Cuk kami tanya si botak. Kini sikapnya agak menghormati dan ragu-ragu. Akan tetapi, kami harus melaporkan dulu siapa Cui dan apa keperluan Cui hendak menghadap Pang Cuk kami. Katakan saja kepada Pang Cuk kalian bahwa kami berlima diutus oleh pangeran Cian Buwong. Baru bicara sampai di situ, para murid Hek Hau Pang sudah terkejut sekali. Pemberontak tangkap kepung tiga belas orang itu sering tak mencabut senjata dan mengepung lima orang yang bersikap tenang itu. Si botak yang memegang sebatang pedang, menudingkan telunjuk kirinya ke muka Kan Hong. San dan dia berseru dengan nyaring. Lebih baik kalian lima orang pemberontak menyerah kepada kami daripada harus kami tangkap dengan kekerasan Hang San mengerutkan alisnya. Pangeran Cian Buwong sudah marah ketika mendengar bahwa Hek Hau Pang mengambil sikap bermusuhan dengan dia dan akan membantu pasukan kerajaan Teng untuk menangkapnya. Dia sudah berpesan kepada Hang San bahwa kalau ketua Hek Hau Wipang mau diajak kerjasama, hal itu baik sekali. Akan tetapi kalau mereka berkeras menentangnya, maka lebih baik perkumpulan itu dibasmi saja. Hem, orang Hek Hau Wipang. Sekali lagi, panggil ketuamu ke sini agar kami dapat bicara. Atau kami akan mengambil jalan berdarah untuk menangkap ketua kalian serbu. Hancurkan pemberontak teriak si botak dan dia sendiri sudah menyerang Hang San dengan pedangnya, karena pemuda itu berdiri paling depan. Juga para murid lain sudah menggunakan senjata mereka untuk menyerang empat orang rekan Hang San. Hang San adalah seorang muda yang amat lihai. Ilmu kepandainya sudah mencapai tingkat tinggi, maka tentu saja serangan murid tingkat kedua dari Hek Hau Wipang itu tidak ada artinya bagi dirinya. Bahkan kalau dia mau melindungi tubuhnya dengan Sin Kang, pedang itu tidak akan mampu menyentuhnya, akan tetapi, Hang San sama sekali tidak mengelak, bahkan menangkap pedang si botak yang menyerang dengan bacokan. Tangan kirinya menangkap pedang itu seolah pedang itu bukan benda baja tajam yang digerakkan dengan tenaga besar, melainkan sebatang pedang kayu tumpul yang digerakkan tangan seorang anak kecil saja. Dan tangan kanannya dibarungi dengan tamparan ke arah kepala botak itu. Praksi botak terjengkang dan roboh tewas seketika karena kepalanya retak-retak dan pedangnya terampas berada dalam cengkeraman tangan kiri. Hang San pemuda ini tidak berhenti sampai di situ saja. Sekali dah melemparkan pedang rampasan itu ke kiri, seorang pengeroyok roboh dan pedang itu menangkap di dadanya sampai menembus punggung. Empat orang rekannya juga sudah dikeroyok banyak murid Hek Hau Wipang. Gan Lui merobohkan seorang pengeroyok yang tewas seketika oleh senjata cambuknya, Tio Kilok juga menewaskan seorang pengeroyok dengan golok gergaji. Demikian pula Gulana meremukan kepala seorang pengeroyok dengan tongkat bajanya. Hanya Liko Antek yang tampak keragu-ragu. Melihat betapa sudah ada lima orang roboh tewas, dia melompat ke depan. Tahan semua senjata teriaknya dengan suara lantang sekali karena tokoh Siaw Lim Pai ini mengerahkan KHI Kang sehingga suaranya keluar dari perut dan amat ngering. Kami utusan pangeran Cian Buong datang untuk mengajak bekerjasama, bukan bermusuhan. Kerajaan telah dirampas pemberontak, apakah kalian hendak? Membantu pemberontak, Teng. Mari kita bicara dengan baik dan kami persilakan Ketua Hek Ho Wik Pang untuk keluar bicara dengan kami. Akulah Ketua Hek Ho Wik Pang tiba-tiba terdengar suara keren dan Kamsen Hin telah berdiri di situ, didampingi oleh istrinya, Po Ali UHAWA. Ketua yang berusia 40 tahun ini, yang bertubuh tinggi besar dan gagah, nampak marah sekali melihat betapa lima orang murid Hek Ho Wik Pang telah roboh tewas. Kailan anjing-anjing penjilat pangeran Cian Buong yang memberontak. Kami adalah rakyat yang tunduk dan taat kepada pemerintah yang sahli ko antek merasa khawatir sekali melihat sikap Ketua Hek Ho Wik Pang itu. Dia tahu benar betapa lihainya empat orang rekannya, terutama sekali Ken Hang San yang masih muda itu, dan betapa kejamnya hati mereka. Kalau dibiarkan saja perkelahian berlangsung lagi, tentu semua orang Hek Ho Wik Pang akan terbunuh mati. Maka dia pun cepat mendahului dengan suaranya yang lantang. Ketua Hek Ho Wik Pang ternyata masih muda dan gagah. Pang cu, ketahuilah bahwa pendirianmu itu keliru. Pemerintah yang sah adalah Kerajaan Sui yang jatuh ke tangan pemberontak yang kini mendirikan Kerajaan Teng. Kalau engkau ingin menjadi seorang pahlawan, seharusnya engkau membela Kerajaan Sui, bukan Kerajaan Teng yang didirikan para pemberontak. Tidak perlu memutar balikan kenyataan bentak pula Kam Senghin marah. Setiap orang TNTU tahu betapa lalimnya Kaisar terakhir. Kerajaan Sui, menindas dan mencekik rakyat. Panglima Lisi Bin adalah seorang pejuang rakyat, seorang pahlawan yang mengenyahkan Kaisar Lalim dan sekarang membangun pemerintahan baru yang bersih dan adil. Kemudian pangeran Cian Buong memberontak di Pohai, lalu sekarang menjadi pelarian. Siapa tidak tahu akan hal itu? Sebaiknya kalau kalian menyerah agar kami tangkap dan kami hadapkan kepada pemerintah, Jahanam sombong bentak Can Hang San marah dan dia pun sudah menerjang dengan tangan kirinya, menampar ke arah kepala Kam Senghin. Ketua Hek Ho Pang ini merupakan seorang murid kepala dan tentu saja sudah memiliki kepandayan yang cukup tinggi. Namun, kini dia berhadapan dengan seorang pemuda yang kepandayannya jauh lebih tinggi dari dia, maka melihat tamparan itu, Kam Senghin cepat menangkis sambil mengeluarkan seluruh tenaga. Peluk begitu tangkisannya bertemu dengan tangan Hang San, tubuh tinggi besar ketua itu terpelanting dan terbanting keras. Tentu saja semua anggota Hek Ho Pang terkejut. Pohali UHWA menolong suaminya dan beberapa orang anggota Hek Ho Pang menyerang Hang San dengan senjata mereka. Juga para anggota Hek Ho Pang lainnya yang sudah berkumpul telah mengepung dan mengeroyok empat orang yang lain dengan senjata mereka. Biarpun dengan hati yang berat, karena dikepung dan dikeroyok, Liko Antek terpaksa membelah diri. Akan tetapi, kalau dia hanya mengelak dan menangkis saja dan merobohkan para pengeroyok tanpa membunuh atau melukai dengan berat, empat orang lainnya sebaliknya seperti berpesta pora menyebar maut di antara para anggota Hek Ho W Pang. Pohali UHWA yang menolong suaminya mendapat kenyataan bahwa suaminya tidak terluka, maka mereka berdua lalu menghunus senjata dan ikut pula mengeroyok. Terjadilah pertempuran yang seru dan mati-matian. Ken Hang San tidak menggunakan pedangnya. Pihak lawan dianggap terlalu lemah sehingga cukup dengan suling di tangan kiri dan tangan kanan yang kosong saja, dia sudah menyebar maut. Sudah enam orang roboh dan tewas oleh totokan suling di tangan kiri atau hantaman tangan kanannya. Dia mengamuk sambil tersenyum gembira seperti orang yang sedang membunuhi tikus saja. Melihat ini, Kam Sen Him yang bersama istrinya tadi mengeroyok Gulana, menjadi marah sekali. Sambil berteriak nyaring dia membalik dan menerjangkin Hang San, membantu anak buahnya mengeroyok pemuda tampan ini.